Kita ke informasi lain, saudara jelang penutupan hari jadi Kabupaten Nias Utara ke-14. Ribuan orang mendatangi lapangan Tribun Tafairi, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Penutupan hari jadi Kabupaten Nias Utara diisi sejumlah kegiatan seni budaya. Kegiatan yang dimulai sejak Oktober lalu, juga dimeriahkan dengan pemecahan rekor muri kupas kelapa manula dan kompetisi surfing yang diikuti peserta mancanegara. Kita bergabung langsung ke Nias Utara dengan Bupati Nias Utara Amizaro Waru yang sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Pak Amizaro. Selamat sore Pak. Selamat ulang tahun untuk Nias Utara Pak Amizaro. Terima kasih Pak ke-14. Pak, kegiatan apa saja Pak yang saat ini berlangsung di sana? Apa saja rangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadi Kabupaten Nias Utara yang ke-14 ini? Baik, terima kasih. Hari ini, Kabupaten Nias Utara merayakan ulang tahun ke-14. Dan kegiatan di 2022 ini kita mulai pembukaannya itu pada tanggal 24 September 2022. Dan selama kurang lebih 3 bulan ada beberapa kegiatan yang kita selengerakan. yang sifatnya itu termasuk serving yang kita menggunakan di bulan Oktober, tanggal 3 sampai 8 Oktober. Dan ada Got Talent, ada juga untuk kamera lokasi wisata. Begitu juga dua hari yang lalu kita melancarkan Mengupas Kelapa atau Manula Banyo. Dan syukur kita mendapat rekor muri dengan jumlah peserta 2.222. Dan hari ini kita melancarkan kegiatan. Tadi pagi kita melancarkan mainan kreatif. Dan sore jam 1 sampai sekarang adalah puncak kegiatan. Dan bagaimana kita kesihkan pada saat ini. Pak, untuk tema tahun ini yaitu harmoni dalam kehidupan, maju dalam pembangunan, jaya dalam pemerintahan. Sebenarnya seperti apa makna tema ini untuk masyarakat Kabupaten Nias Utara ke depannya? Pak Amizaro. Pak Amizaro, makna dari tema ulang tahun ke-14 ini apa Pak? Ya, harmoni dalam pembangunan artinya, harmoni dalam kehidupan di mana Nias Utara ini harus memiliki nilai-nilai kesamaan, kebersamaan dalam berbagai sudut kehidupan termasuk dalam beragama, dalam bersosial, dan dalam kemasyarakatan. Artinya harus harmoni tanpa ada masalah. Begitu juga, sukses dalam pembangunan Kabupaten Nias Utara memang tergolong daerah tertinggal. Dan kondisinya memang jauh dari sebuah kondisi Kabupaten yang maju. Dan tentunya melalui gerakan Gota Fahirin yang secara tahun ini, yaitu jaya dalam pemerintahan, maka pembangunan harus diperjuangkan dan pemerintahan juga dalam pelayanan masyarakat harus dimaksimalkan, sehingga kesejahteraan dan pelayanan masyarakat harus menjadi sebuah kebutuhan yang harus dijauh oleh pemerintah pada saat ini. Pak Bupati, selama beberapa tahun terakhir ini sebagai salah satu Kabupaten termuda terakhir ini, apa saja program yang sudah berhasil dicapai di usia yang ke-14 ini, Pak Bupati? Tentunya saya berbicara masalah kondisinya setara saat ini, ya gimana memang kodak pemerintahan berjalan dengan baik selama 16 tahun, tetapi dari sisi sudut pembangunan yang masih jauh tertinggal. Makanya kita terus berupaya berkoordinasi kepada pihak provinsi dan begitu juga di pusat, dan tentunya ada banyak juga perhatian pemerintahan pusat yang masuk keniayaan setara, terlebih dengan keladiran Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 bulan Juli 2022 kemarin, Bapak Presiden sudah keniayaan setara langsung dan ada banyak mendapat diskresi perhatian untuk Kabupatennya setara, lancarana-lancarana jalan dan begitu juga perekonomian pasar dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selamat ulang tahun ke-14 Kabupaten Nias Utara, Yaahowu, selamat untuk ulang tahunnya dan juga terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang, Bupati Nias Utara Amizaro Warubu.